12.1 Soka Radio Lebih Jernih Orang penting Iya oke Selamat sore untuk abang-abang Selamat datang juga di Soka Radio Dan katanya tadi juga habis Gimana? Habis promo dari mana aja nih udah? Untuk yang hari ini Kita juga bareng di Apa nih disebutin ya? Oh gak boleh Gak boleh disebutin Oh udah kemana-mana udah ya Udah kemana-mana Dan yang namanya film rumah ayah ini Juga udah ditayangkan di tanggal 1 Februari 1 Februari Sama lagunya Co juga udah Dirilis ya Dirilis di tanggal 18 Ya 18 Februari kemarin Oke ya Gimana kabarnya nih terutama untuk Co sendiri ya Kangen banget gak sih sama Soka? Iya kangen lah Soka muda-soka muda yang Kunyuk-unyuk ini Aduh Ya udah lama banget ya Kita gak mendengar suaranya cuh amat Bener banget Semoga lebih betah ya disini ya Oh iya dong harus Oke Gimana kabarnya nih untuk abang-abang ini Untuk bang Alif terus bang Cahil juga kabarnya Kayaknya capek banget ya Lumayan sih ya Karena kita lagi produce lagi sih ini Wah Produktif ya bapak-bapak ya Produktif mencari kesibukan Betul Berarti akan ada rencana baru nanti yang bakal dateng ya Iya Nah lagi sibuk-sibuknya juga Promo Sana-sini Tiga orang ini Nah kira-kira sejauh ini Gimana tuh Respon sendiri Dari para audiens Yang udah nonton sendiri Oke kita mulai dari Cahio aja deh Gimana-gimana Cahio Kalau responnya dari audiens sih Positif ya kebanyakan Di film juga Di kemarin pas Launching Soundtrack filmnya juga Positif juga Iya Positif banget berarti ya Tanggapannya ya Terus Saya juga Gak bereksitasi lebih sih sebenernya Sama Karya ini Karena memang karya ini kan Sebetulnya adalah tugas akhir Di televisi dan film Oh tugas kuliah Tugas akhirnya Mas Cahio dan Mas Iqbal Mas Iqbal Nah kita Kita hanya Sebenernya Iya Cita-citanya hanya sebatas Untuk menayangkan ini Kepada halnya Kita hanya membuka Dua layar sebenernya Di awal Dua layar Cuman ketika itu Langsung 24 jam Habis terjual Biketnya 24 jam Langsung habis terjual 24 jam habis terjual Berarti responnya Luar biasa dong Saya juga kaget Terus akhirnya Kita juga Akhirnya memutuskan Untuk Membuka Studio lagi gitu Karena banyak yang protes juga Masih banyak yang pengen Di DM14 Nonton juga ya Iya Banyak yang protes Banyak yang marah Ini kenapa kok Tiba-tiba habis Ini Di demo tiba-tiba gitu ya Ya udah lah Kita sepakat Yuk kita Buka lagi Nah itu Berapa hari ya Habis langsung Satu layar Langsung Solat lagi Dua hari Satu hari dua harian Juga Wah Langsung Berarti emang Apa namanya Masyarakat Jember Sangat Antusias sekali ya Dengan film-film baru Saya juga kaget sih Apa mungkin Karena pandemi kemarin Kan bioskop Sempet tutup Lama banget gitu ya Akhirnya dibuka Ada film baru Dan Apa namanya Ceritanya juga menarik Akhirnya banyak juga Yang pengen nonton gitu Bisa jadi sih Bisa jadi Satu hal yang bikin Kita ada di momen yang tepat Ya Bener banget Oke oke Tapi buat kedepannya Bakalan buka lagi gak sih Bakal menayangkan lagi Atau enggak tuh Gimana-gimana Cahyo Mas Alif Gimana Bapak Direktur Kayaknya kalau bakalan Banyak request lagi Bakal dibuka lagi deh Kayaknya ya Ya mudah-mudahan lah Karena kita terus ada demo sih Sebenernya Masjid M14 Project Masih ada Yangnya demo-demo Ini kapan yang dibuka lagi Saya bisa nonton dimana Saya bisa nonton dimana Begini-begini Iya Masih kita masih Ini lah Masih mempertimbangkan Kira-kira kalau memang Dibuka Dibuka Banyak gak nih Kita butuh berapa studio lagi nih Oh iya Nah jadi besok kamu ini Masih yang pengen nonton Jangan lupa Langsung serang aja ya Instagramnya mungkin ya DM aja Banyak Bener-bener Iya Langsung tuntut Kira-kira kapan bakalan Ditayangkan lagi Film rumah ayah ini gitu Oke kita bakalan langsung Ngobrolin tentang filmnya Apa sih sebenarnya Kisah yang pengen banget Disampaikan sendiri dari Film rumah ayah ini Bro Film rumah ayah Sebenarnya Menceritakan tentang Hubungan anak dan Anak dan bapak Anak dan bapak Iya Keluarga dong ya Film keluarga nih Film keluarga Film keluarga Bagaimana bapaknya Mendidik anaknya Mendidik anaknya Yang mempunyai kepintaran Lebih dari Teman-teman sebahayanya Wow Genius lah Genius Ya si bapak ini Mempunyai Treatment sendirilah Untuk membuat Anaknya ini Tumbuh berkembang Seperti layak Anak-anak Seperti layaknya Anak-anak Seusianya Seusianya pada umumnya Karena Di cerita ini Si ayah ini Menganggap Teman-temannya itu Udah Kuno Tertinggal jauh Jadi si bapak Punya treatment Buat Si anak ini Jadi Dia punya caranya Sendiri Punya cara sendiri Ya Seperti itulah Seperti itu ya Terus gimana sih Si Bang Canyo ini Bisa dapat inspirasi Dari mana Sebenernya Dari film ini Kok bisa Akhirnya bisa Yakin banget Kalau misalnya Kisah yang Tadi udah diceritakan Itu bakalan Menarik banget nih Buat dijadiin film Sebenernya Kisah ini Dari Pengalaman pribadi Dari sutradara Rekam saya Di tugas akhir ini Mas Iqbal Mas Iqbal itu ya Mas Iqbal ini Bercerita Mengenai Pengalaman pribadinya Tentang Dia Sejak kecil Emang udah Emang seperti Ayah gitu Udah pinter Dan menganggap Teman-temannya itu Udah gak se-level lah Sama Berbeda lah Gitu ya Tapi si Berangkat dari situ Terus kemudian Mas Iqbal ini Menginterpretasikan Dirinya Kedalam tiga tokoh Tiga tokoh Ya Pertama ayah Terus si Anaknya Anaknya Dan si Adiknya si bapak Adiknya si bapak Nah ayah ini Representasi dari Mas Iqbal yang kecil Adiknya si Bapak Si adiknya si Bari Ari Ini representasinya sekarang Dan si bapak Angan-angan yang akan Dicapai waktu Besok ini Oh Jadi Artinya begitu ya Iya Kayak filosofi Kehidupan gitu Iya Banyak artinya ini film Iya Jadi 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 memang Bermula dari Pengalaman pribadi Si sutradaranya Tapi sayang sekali ya Sutradaranya gak bisa Datang nih Di sore hari ini Karena bertugas di Negara lain Oke Nah terus Katanya juga Pesan yang pengen Banget disampaikan ya Di film rumah Ayah ini Juga diabadikan tuh Dalam sebuah lagu Berjudul Rembulan diantara pelangi Nah bahkan tuh katanya Proses penciptaan lagu Tersebut ini juga Sangat unik ya Yaitu berawal Dari ketidaksengajaan Salah seorang Pemeran utama Dalam film yang baru aja Keluar dari kamar mandi Nah pertanyaannya Kira-kira Apa yang dilakukan Di kamar mandi itu Kok bisa akhirnya Muncul ide gitu loh Jadi Kalau ceritanya tuh Saya ceritain dikit Pemeran tokoh bari Namanya Mas Galang Itu kan nginep di Kantor 14 Project Nih di sebelah sini nih mas Kita tetanggaan sebenarnya Sama Soka Di mana tuh Di perumahan Romata Permai Oh deket berarti sini ya Di sebelah sini Terus Kita tetanggaan sama Soka Nah nginep di sana Dan ditemani oleh saya Iya Itu selang Berapa hari setelah Hari terakhir Hari kelima Terakhir Oh ya hari terakhir ya Hari terakhir Ini kan pemain Pemain utamanya kan ya Bapaknya si ayah Bapaknya si ayah Kita kan memang Kedua di sana Terus tiba-tiba Dia mandi Capek kan Mungkin masih kebawa Di otaknya Itu bagaimana Keseruan di set Terus bagaimana Kebawa Kebawanya Perannya Perannya Masih kebawa Jadi ketika keluar Keluar kamar mandi Tiba-tiba Ambilin aku gitar Cepat Ambilin aku gitar Sekarang Sekarang Apain mas Udah ambilin Aku punya edit bagus Dia nyanyi sebentar Eh apa-apaan nih Bagus nih kayaknya nih Habis gitu Cari-incode 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 Akhirnya kita bikin bareng Kekurangan liriknya itu Sekalian Saya cari-incode Abis gitu Besoknya ya kan Besoknya ya Malam Malamnya langsung Itu langsung saya presentasi Kehadapan mas Cahyo sama mas Ibal Selaku pemilik karya ini Untuk tugas akhir Mereka berdua langsung Wah masuk Udah Udah Pakai aja Pakai-pakai Gitu Ya saya juga gak Espektasi lebih sih sebenarnya Tiba-tiba Iya ngalir begitu aja sih mas Secepat itu ya Prosesnya ya Wow Oke Dan akhirnya setelah Setelah Kita Kita buat itu Terus Saya juga tanya Kira-kira siapa yang Nyanyi ini Hmm Aduh siapa ya Akhirnya mas Iqbal Wah ini kayaknya aku Pernah denger Suara yang kayaknya Bagus nih Buat lagu ini Buat lagu ini Siapa ini Jolis Saya juga Mas Cholis Iya pernah Cuman gak pernah Langsung Dan Coba aja dulu deh Nah ternyata Di audisi Enggak Langsung Langsung Nyanyiin Wah oke Pas banget ya Suaranya Ini kan suara-suara Senja gitu ya Senja Asam lambung Senja Iya iya Berarti emang Cepet banget Dari proses Nemu ide Lagunya Yang ternyata juga Berawal dari Perannya juga Di film itu Tapi sebelumnya Di film ini Udah disiapin lagukah Sebelum muncul Lagu baru itu Gak ada Gak ada lagunya Sebenernya Gak ada Cuman Gak kepikiran Sampai kesana Gak kepikiran juga ya Kita cuman mau bikin Aransemen musik biasa Tanpa vokal Tiba-tiba Ada presentasi Dari Mas Alip Sama Mas Galang itu Jadi Kepikiran Buat Soundtracknya itu Untuk film Soundtrack Akhirnya langsung Recording Nah Langsung Recording Jadi Recording tuh kayaknya Wajaib banget sih Mas Wajaib banget sih Proses recording Kenapa-kenapa Yang pertama Gagal ya Mas ya Gagal Gagal yang pertama Satu malam gagal Terus yang kedua Kali Udah itu Mulai dari awal lagi Sampai akhirnya Namun intro Jam 3 pagi Iya Itu masih belum selesai Sebenarnya lagunya Udah Masih dibikin lagi Proses recording itu Selesai di satu malam itu Oke Oke Di satu malam Dan saya inget banget tuh Prosesnya Kayak yang main-main gitu ya Mas Santai Santai banget Santai banget Jadi Mas Yolis Tiba-tiba ambil gitar Wah kayaknya gini nih Saya juga Tambahin ini nih Tambahin ini Terus Tiba-tiba jam 3 pagi Udah waktunya resuh Ini intronya mau dikasih gimana ya Diam Ambil mainan midi Wah ketemu nih Masukin Secair itu sih sebenarnya Tapi emang kalau memang udah Udah Apa ya Udah Ide nya udah Ngalir banget disitu Pasti Oh iya gitu Langsung kepikiran Langsung jadi gitu Karena mungkin memang kita Udah Semua merasakan Apa yang dibutuhkan Sama film itu Karena memang Lagi ini kan ditujukan Untuk film itu Di film Dan Mas Yolis juga Udah nonton filmnya Sebelum Text track itu jadi Oh Jadi makanya juga Bisa ikutan Harus ikut Support gitu ya Tiba-tiba ikut semangat gitu Iya Oh Terus Akhirnya Akhirnya ya semangat Tiba-tiba ikut Mengalir kayak tiba-tiba Udah di sungai gitu Waduh Iya ya ya Memang Mariksel ya Dari proses pembuatannya Akhirnya bisa tercipta Lagu yang sebenarnya Sama sekali gak direncanakan Soalnya mudah ya Sebelumnya gitu Nah Lagunya ini kan dinyanyikan ya Sama Co ya Iya bener banget Pastinya Co Kalau kira-kira dari Kamu sendiri tuh Selama proses Recording ini Atau proses Pembuatannya gitu lah ya Ini ada cerita-cerita unik gak sih Pribadi gitu Cerita unik sih Sebenarnya ini Bukan unik ya Apa tuh Tapi sesuatu yang Membara Sesuatu yang Membara Serius Serius Jadi Ya karena aku juga Bikin lagu Aku juga Pemusik Sesuatu Membuat musik Itu adalah sesuatu Menurutku Dan ketika ada orang Yang mau memakai musik Dan mau menciptakan Mau create Mau discovery something Ya aku Antusias banget Ternyata Ketika di Tempat rekaman Aku gak melihat Satu orang pun Yang menjadi beban Itu adalah Satu Alasan Jadi semuanya kerja Jadi semua di studio itu Walaupun ada orang yang Dia gak Dia gak ikut campur Gitu lah ya Atau dia cuma liat Tidak ada Semuanya pekerja Semuanya bersemangat Semuanya Semuanya antusias Udah selesai Ngapain Harus Harus gak ikut semangat kan Juga ngapain Iya Takis Langsung Itu yang selalu di Ucapkan Mas Jokor Takis Gimana nih mas Takis Gimana nih mas Enak nih Takis Kalau misalnya Ada Kendalanya sendiri Itu apa tuh Misalnya Dari seorang Jokor sendiri Untuk menggarap lagu ini Kalau kendala sih Kan itu tadi diceritain sama Alif ya Bahwa Yang pertama itu gagal Nah itu Ngerubah mood Jadi kan bagaimanapun Lagu itu ditujukan untuk film Dan untuk membentuk mood itu Karena yang pertama udah dibentuk Udah mulai punya gambaran mood Jadi yang kedua ini agak Susah Menemukan lagi Susah Menemukan mood lagi Apa ya Kayak membangun Bernyanyi gitu loh Feelnya Ah bener banget Bener-bener Kalau Kau sendiri membangun feel itu sendiri Dengan cara apa Caranya kontemplasi Meditasi Yang sasi-sasi Itu lah Ngeringan Di kepala ini rumit Iya kayak gitu sih Mok Sesantai itu lah Semengah hari Sesantai itu bikinnya Tapi Berhasil ya It works gitu Berhasil akhirnya It works Karena soka juga Akhirnya Tambah berhasil Lebih jernih Lebih jernih Iya Kalau Balik lagi nih Ke proses produksi Filmnya sendiri Dari Bang Arief Juga Bang Cayo ini Selama proses pembuatannya Tantangan tersendiri Apa Di film ini Kalau dari Aku sih Pas Ini ya Masa-masa pandemi Masa-masa pandemi Iya Paling sulit Mulai dari Perizinan lokasi Ada yang Sampai Pembatalan Apa Dibatalin Sebelum Shooting Banyak lah Karena Masalah Karena Pandemi ini Banyak masalah yang Tak terduga Tiba-tiba Dateng gitu Dia harus Mikir Cepet-cepet Gimana ngatasinya Kayak gitu sih Kayak Contohnya Yang lokasi Shooting itu Tiba-tiba Dibatalin oleh Iya yang punya Lokasi Iya terus Satu hari Atau dua hari Sebelum Shooting itu Kita cari Lokasi pengganti Buat Itu Ini berapa lama sih Bikinnya tuh Dari awal Ya Dari awal Dari awal shooting deh Oh dari awal shooting Iya Kalau shootingnya Cuman lima hari Nama harian Lima hari Nama harian Iya Sampai ada yang ke pending Kan ada di Di scene sekolah tuh Sekolah kan Gak boleh ada yang Masuk dulu Iya Pas itu Jadi kita berhenti Sekitar dua bulan Baru kita shooting lagi Di bulan Juni Kalau gak salah Dua bulan Juni Iya Oh Sempat ke pending ya Sempat ke pending Gara-gara itu sih Pandemi Pandemi itu Iya Kalau totalnya Kemungkinan Dari Maret Sampai Januari Maret sampai dengan Januari Tapi Kalau ketika Ide tuh Mulai dari Desember 2019 Malah Ide nya muncul Ide nya muncul Ditulis Ditulis Disampai draft finalnya Itu Januari 2020 Januari 2020 Jadi satu tahun Buat Rancang Si Naskah itu Dan akhirnya Di eksekusi Di eksekusi Bulan Maret Di bulan Maret 2020 2020 Ya benar Oke Lumayan panjang juga ya Proses pembuatannya Ya Susah gak sih sebenarnya Nyari talentnya Nah Itu Nah Ini Cerita Sebenarnya Cerdas Cerdas Karena Dia harus Kritis Dia harus Apa ya Ngerti naskah Dan Bisa menghafal Juga Dan ini Paham konteks Gak sekedar Dia hanya Hafal saja Nah Ketika dia Tidak punya Pengalaman Hidup Sebelumnya Yang memang Dia cerdas Saya rasa Akan sulit Memerankan Tokoh Ayah Karena Ya Kalau masih Lihat nonton Di sebelumnya Waduh Itu gratis Banget sih Bahkan Orang dewasa Bakalan gak Bisa jawab Apa yang dia Tanyakan Apa yang dia Ucapkan Biasa Dibantau oleh Orang dewasa Oke Nah Akhirnya Bertemulah Kita Di proses casting Itu ada Si Adik kita itu Sasa Oke Namanya Sasa Namanya Sasa Yang memerankan Naya itu Itu Dilihat dari awal Wah ini kayaknya Anaknya cerdas banget Akhirnya Kita casting Dari look cocok Dari segi Kemampuan acting Juga cocok Oke kita Ngobrol sama Ibunya Memang Ternyata Ternyata Anak ini memang Sudah cerdas Dari Anaknya Gitu Oh kira ada tes Apa namanya Tes kemampuan umum dulu Gitu Kayaknya Memang tes kecerdasan Gitu kan Ada tes Ipay PS Oke ini ketemulah Si Sasa ini Untuk memerankan Toko sebagai Ayah Gitu Terus Talent yang lainnya Talent yang lain Si Ya kita ketemunya Juga pas casting Itu ada Mas Panca Jadi Ari Terus Yang lain Si kita Tunjuk Karena memang Susah juga Cari yang Yang dari casting Itu Ibu Sri Oh iya Ada ini ya Ada yang Ibu Sri namanya Jadi kepala sekolah Kepala sekolah Yang lain kita Kita cari lagi Selain di proses casting Karena di proses casting Kita gak Menemukan Oke Itu sih Gitu sih mas Jadi lumayan Apa ya Selektif juga ya Dalam pemilihan Dari talentnya Apalagi dari Alif sendiri kan Memang punya background Apa Pertelevisian Pertelevisian ya Biasanya juga Sama saya Sama saya Biasanya yang dilihat Apa sih Dilihat awal Apakah langsung Dilihat karakter Apa namanya Dari filmnya Itu harus Benar-benar muncul Di orang ini Atau ada Pertimbangan lain-lain Yang memang harus Pertimbangan Yang pertama Akan kita lihat Adalah memang Secara look Karena Sebelum kita bertemu Teman-teman yang akan casting Kita Harus ngerancang dulu nih Kita Pengennya Orangnya seperti apa Tingginya seperti apa Terus Loopnya bakal seperti apa Nah Di proses casting Kita baru melihat nih Oke Ini look cocok Baru kita masuk ke Pendalaman karakter Apakah dia Apakah dia mampu Untuk mendalami karakter Tidak harus sesuai dengan Kehidupan aslinya Sebenarnya Cuman itu akan lebih membantu Tapi kalau Tidak sesuai dengan Kehidupan aslinya Tapi dia mampu Untuk mendalami karakter Yang kita mau It's okay Itu malah lebih Lebih asik Menurutku Oke Berarti gak Ini yang gak main-main lah ya Dalam proses Inilah Pembikinannya gitu Nah kalau aku lihat juga Di trailernya sendiri ya Rumah ayah ini Awal-awal tuh Ada Tiga ya Tiga ada Ini apa namanya Ada empat belas Terus ada Empat belas project Satu lima juga ada Sama Melibatkan juga Fakultas Di Universitas Jember Ini Karena memang awalnya juga jadi tugas ini ya Tugas 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 akhir Tugas akhir Untuk Di Kalau di Program studio Di televisi dan film kan Tugas akhirnya bisa milih nih Bisa bikin skripsi Atau bikin film Iklan Atau dan lain-lainnya Nah si Saya sama Mas Iqbal ini Kebetulan Milih si Karya Dan milih film Akhirnya jadilah itu Film rumah ayah itu Oke Tapi kenapa sih kok Akhirnya Akhirnya ditayangkan Langsung Di bioskop Kayak gitu Ini kan katanya cuma buat tugas doang Terus kenapa akhirnya bisa muncul Yuk Ini aja deh Kita bikin Karena Film ini sebenarnya Akan lebih Akan lebih Bisa Mengenai Eh bisa mengenai Oke ya Bisa Bisa Membuat penonton itu Lebih masuk ke dalam Kedalam ceritanya adalah Dengan membuat Seluang sekeliling itu gelap Dan Hanya cahaya dari Film Layar Oke Itu yang akan membuat Membuat penonton Lebih Bisa masuk ke dalam ceritanya Daripada Nonton di Apa namanya Di layar tanca Layar digital Atau hanya di youtube Gitu Kita masih ke distract Lainnya nih Jadi Untuk lebih Memperlihatkan rasa film ini Kita harus ke bioskop Bioskop Ya Oh memang Premiernya gitu lah ya Di sana Ya Oke Mungkin nanti dari Dari sana Setelah itu Baru kita akan ke layar-layar Layar-layar Gitu ya Gitu sih mas Berarti Misa ada planning lah Ini ya Untuk kedepannya gitu Kita tunggu aja nih ya Soka muda ya Kembali lagi ke Bang Co Tentang lagu Rembulan Di antara Pelangi Aku penasaran banget sih Ini pasti Judulnya nih Penuh dengan Makna-makna tersembunyi Kalau Dewan Dapetnya apa Coba Rembulan Dari dengerin lagu itu Dapetnya Kalau aku sih Kesanku ya Kesanku Membaca judulnya aja Udah berat banget Rembulan di antara pelangi Bikin Mikil loh ya ini Rembulan di antara pelangi Rembulan Kan itu bulan ya Iya bener Di antara pelangi Yang namanya bulan kan sih Kayaknya gak Gak bakalan Ini sih kayaknya ya Muncul di antara pelangi juga Gitu gak sih Tapi Sebenernya gak seberat itu kok Gak seberat ya Bener-bener Jadi lagunya Mudah di Mudah di Ini juga Mudah ditangkep juga Kalau menurutku dari lirik Gak ada yang Gak ada yang berat Cuman Apa namanya Kata-kata Kata-kata yang di dalam lirik itu Lirik-lirik Gak seberat Apa yang kamu pikirkan Kita dengerin Dia ngomong aja udah gitu ya Iya sih ya Itu hanya perkataan Perkataan seorang bapak Itu hanya Seorang bapak yang ngomong Kepada semua orang Bahwa ada Dia punya anak Dia punya anak Dia punya harapan Kepada anaknya Dia punya Mimpi-mimpi Kepada anaknya Dan dia menyampaikan itu Cuma itu aja Cuman kebetulan Kita bisa denger aja Oke Bapak ngomong sama anak Kita cuman kebetulan Bisa denger gitu Iya Iya gitu Dan aku masih belum dapet sih Sebenernya apa tuh Maksud dari judulnya tuh apa sih Pembulan diantara pelangi Maksudnya kan Gak harus terkungkung Kita harus Kenapa judulnya gini tuh Iya Maksudnya anggap aja judul itu Gimana Mas Salib Judul itu Judul itu ya Ya judul Ya biar Biar aja jadi judul sih Judul biar jadi judul Jujur Eh judul Jujur Jadi judul aja sih Yang kita dengerin kan lagunya Tapi menarik sih Judulnya sendiri Rembulan diantara pelangi Gitu Terus Pesannya sendiri Di dalam lagu ini Kan tadi berkaitan dengan Filmnya sendiri ya Berkaitan tentang Apa namanya Cara seorang ayah Yang mendidik Anaknya Yang Ayah ini melihat bahwa Anak ini punya Sesuatu yang spesial lah Di antara Anak-anak Pada umumnya gitu Kalau aku ya Nangkep dari sisi pribadi Lihat teman Dan mendengarkan lagi Lihat teman-teman Dan mendengarkan lagi Dari filmnya sendiri Aku dapet nilai moral Nilai moral Nilai moral Nilai moral yang itu Gak didapatkan di alur cerita Tapi didapatkan dari Watak-watak Para tokohnya Watak-watak tokoh Oke Jadi seorang bapak ini Seorang bapak ini punya Salah satu Punya Satu keputusan Yang itu besar banget Tapi itu dia ambil dengan Resiko berbagai macam Blah-blah-blah Itu kan berarti Keberanian seorang bapak Tau disana Iya Cuman ya tetap Walaupun ada muncul Kecemasan Muncul Berbagai sesuatu yang lain Iba dan kawan-kawan Lagu ini itu bisa Menyampaikan Pesan moral itu Dari seorang bapak Yang sedang Sedang menumbuhkan Menumbuhkan Sedang membesarkan Seorang anak yang cerdas Iya Lagu itu adalah Instrumen paling Paling Penting lah Untuk momen itu Oke Momen moral itu Berarti memang juga Datang dari Apa nama Rilih gak sih sama Kehidupannya Su sendiri nih Lagu ini Waduh Belum Belum jadi bapak aku Belum Tapi kalau aku punya anak Pasti lagu ini Pasti Tanyain nanti Kan anakku cerdas Nanti Amin 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 Anak kita cerdas Semua Amin Amin Sudah punya anak semua Yaudah kalau gitu ya Setelah muda juga Boleh banget Buat mungkin Mau gabungan Kita berempat ya Di sore hari ini Dan Jangan berapa Karena kita bakal Balik lagi setelah Satu jeda Lagu yang satu ini Soka muda All right Soka muda Kembali lagi di Sore Hore Bersama dengan Dewo dan juga Teman-temannya ya Sore Hore and Friends Di sore hari ini Ya tadi kita udah Ngobrolin banyak banget Soal film Rumah Ayah ya Jadi buat kamu tuh Yang penasaran Kira-kira Gimana sih ini cerita Dari rumah Ayah Coba daya langsung Kontakt aja nih Di Instagramnya Bener banget Di mana tuh Di Di add 14project Di add 14project Di add 14project Empatnya semua kata ya Kata-kata ya Oh iya Pake huruf Pake huruf ya 14project Project bisa langsung Coba cek di Instagramnya ya Soka muda ya Baik lagi kita Disini Sore Hore Balik ke Bang Co lagi Masih mau ngobrolin soal Lagu-lagunya dia ya Tadi kan kita sempat Perbincangan lah ya Di luar Mik ya Tadi Sebenernya menarik sih Tadi kan sempat Bilang Co sendiri Kalau misalnya Dari Pribadimu sendiri Menganggap bahwa Musik ini Tidak apa Tidak apa Yang mana Tadi kamu bilang Tidak apa Kamu bilang apa ya Tidak apa Musik ini tidak dianggap Sebagai industri musik gitu loh Ya musik itu harus punya Punya sudut pandang industri nya Coba kita ngobrol sama anak senja dulu ya Oke 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 Gimana gimana Anak matahari terbit nih Anak Jepang Anak Jepang Kalau Co sendiri Ngeliat musik sendiri tuh gimana sih Co Dari pandanganmu sendiri tuh Musik ini Salah satu Sub Dari ekonomi kreatif Salah satu bagian dari ekonomi kreatif Udah itu aja Sub ekonomi kreatif Karena menuntut kreatifitas ya Bener Kita lihat Ada penyanyi namanya Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Ya dia ketika ditanyai Dia bekerja sebagai apa Dia penyanyi gitu Dan dia Apa dia menghasilkan uang Iya dia menghasilkan uang Apa dia berkarya Iya dia berkarya Apakah dia punya Sejarah pembuatan lagu yang panjang Panjang banget Ayu Ting Ting Mulai dulu Walaupun boomingnya Baru-baru Dua ribu Belapa Belasan Tapi kan Itu salah satu Salah satu hal yang harus kita lihat Jadi bukan hanya Ayu Ting Ting yang cantik Bukan Kita kan gak bisa lihat itu aja sebagai Orang yang punya kesadaran lebih lah Yang bisa melihat Ya harusnya bisa melihat hal yang lain Gak dilihat Apa namanya Sekarangnya gitu loh ya Bener Bener banget Kita harus lihat ke belakangnya Prosesnya Hasilnya di belakangnya Kira-kira apa Ayu Ting Ting memakai baju itu Atas pertimbangan dia sendiri Atau Di hidup ketika di depan televisi Iya Karena ada mungkin aja ada Campur tangan seorang Produser Manager Yang lain-lainnya gitu Sebuah tim Yang dia emang bener-bener menjadikan Sebuah Seseorang itu menjadi tokoh Nah menyadari kayak itu Sama aja kayak menyadari Menyadari industri Menurutku Oke Kita harus menyadari Kira-kira Ketika kita bikin lagu Habis itu mau diapain sih Kayak gitu Sekarang kan treatmentnya banyak Kita punya media sosial Kita punya Dunia digital yang sangat luas Dan tidak menutup kemungkinan apapun Iya Banyak sekali konten musik di Youtube Ada yang live Ada yang Karaoke Ada yang lip sync Dan kawan-kawan banyak banget Dan itu juga bisa Salah saat Bisa jadi salah satu jalan Untuk Menguatkan fondasi Dari sebuah karya Gitu Banyak lah sekarang ini Banyak banget Kita manfaatkan untuk Mengeksplore Gitu lah Bagat kita di bidang musik Gitu Kalau aku sendiri sih Dari dewa pribadi tuh ya Coba gimana Kenal sama si Co sendiri ini Udah tau sih Kalau dia tuh memang seorang Seorang apa ini Vokalis Jangan pernah pun Karena Co ini senior aku dulu kan Disini Dia pernah Apa namanya Tau kalau dia udah sering banget Manggung sana sini Ya kan Nyanyi Kayak itu Sebenarnya sendiri Kalau buat kamu Gitu ya Apa namanya Kenapa sih Musik banget gitu Kalau aku ngeliat kamu gitu Co Kenapa ya Karena udah jadi bagian aja Iya Pernah gak sih Kayak gini Sampai ada ya orang tanya Dulu-dulu nih Beberapa tahun yang lalu Gak bos Entah pegang gitar Ada yang naik sama kamu gitu Karena pada waktu itu Di lingkungan itu Aku mau sedih Mau seneng Mau apa Bawahnya gitar Pegangannya gitar Tetep main gitar Nah kayak gitu Aku mulai Mulai ini nih Mulai menyadari sesuatu Bahwa teling aku ini Ada yang salah ini Hmm Kenapa aku terlalu Suka gitu Mendengarkan musik Nah kalau misalnya Ada yang salah Harusnya dibawa ke THT dong Gak mau Gak mau Gak mau tak sembuhin Iya iya Berarti memang udah ngerasa Kayak musik ini passionnya Kamu banget lah ya Di bagian musik ini Selama proses penulisan lagu sendiri Untuk Joe Hamad ya Apa namanya Yang paling susah tuh Nulis lagu yang mana Harusnya tahunnya tuntas tuh Yang aku tau Oke Jadi gini Kalau lagu aku biasanya kan Nulis ide dulu nih Nulis idenya dulu Jadi ide itu bisa berupa cerita Atau kita Kayak kita baca cerpen Iya Kita bikin Sebuah cerita lah Setelah itu baru Kita ambil intinya Nah Proses yang paling susah adalah Ketika kita sudah mendapatkan Inti cerita Inti cerita Iya bener Sebenernya cerita hari ini nih Panjang banget Mulai aku bangun tidur Sampai tidur lagi Kamu tulis itu Ditulis kayak gitu Oke Beralur Setelah itu aku menemukan Bahwa yang ingin aku nyanyikan Adalah sore ini Di sore-hore Namanya gitu Nah Nah menciptakan musik Yang bisa sejajar Dengan sore-hore ini Yang susah Di proses itu Yang lama banget Oke Berarti Kamu tuh nulis lagu Disesuikan juga ya Bener Sama Apa namanya sih Istinya tuh kayak Lingkungannya Enggak sih gitu Atau mungkin Tempatnya gitu Bener Kenapa enggak yang Apa enggak usah mikirin Hal itu Yang penting Aku enggak mau Aku tuh kayak diatur Sama Sesuatu yang ada Di luar aku gitu loh Bukan diatur sih Jadi gini Pengalaman mendengarkan itu Kalau menurutku Istilahnya pengalaman mendengarkan Jadi pengalaman mendengarkan Kayak Kita tahu Ben Ungu Ben Ungu Bukan hanya karena Pasha Bukan karena dia Di tahun 2005 Sampai 2009 2010an itu lah ya Bukan hanya Ungu adalah Awal abad Awat abad 21 Awat 20an lah Oke Jadi banyak sekali Latar belakang Dari sebuah musik Dan itu Kalau tiba-tiba Hadir definisi Semuanya Waduh Laguku kayak lagu Ini Radiohead Nah kayak gitu Itu menyakitkan banget Sedangkan aku Enggak tahu Radiohead nih Nah kayak gitu Jadi banyak kemungkinan Yang Yang akhirnya masuk Dan Ya salah satu keahliannya Ya overthinking Itu tadi Keahlian ya overthinking Baru denger loh Overthinking merupakan keahlian Ya akhirnya Jadi kepikiran Kayak gitu Berarti kamu tipe orang Kepikiran juga Overthinkingan gitu Di jam berapa biasanya Jam Ntar lagi 6 menit Terus besoknya Ada gak sih Project-project baru Dari kamu sendiri Ya itu Ketika Projectnya deal sama Produser Habis itu album Wah Album Wow 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 Jadi kabar baiknya Aku udah punya Udah menemukan Manager Udah menemukan Donatur juga Butuh donatur Butuh investor Sudah ketemu tinggal Produser Keren Bisa bikin album Siap Oke deh Sukses Nah buat Cua ya Untuk Upcoming album Apa lagi ya Mungkin Jangan banyak-banyak Ya sabar Masih belum ini Mengelurak tuh ini Teman-teman yang lain aja Apa namanya buat Lagi ini udah Dirilis dimanapun Dirilis Semua platform Musik digital Digital Sudah bisa didengerin Di Youtube juga Pasti udah ya Youtube pasti Langsung aja Besokan muda Bisa dengerin lagunya Co Yang berjudul Rembulan Di antara pelangi Sama lagu-lagu yang lainnya juga Siap Langsung di semua Platform Gerai digital Yang mau dari Spotify Dimana Spotify Co Spotify Ya di Spotify Ketik aja pencarian Cholis gitu Cholis langsung keluar C-H-O-L-I-S Itu Pokoknya semuanya Desokan muda ya Bisa langsung coba Cek aja gitu ya Karena sekarang kan Gampang banget ya Buat langsung Nyari lagu Gitu kan ya Tinggal langsung Ketik di Google Langsung muncul Kayak gitu Langsung muncul Oke ya Tapi senang sekali ya Chuhama disini Tidak bisa Bernyanyi ya Entah kenapa Dia gak mau nyanyi Anu jam 4 Tau gak bisa nyanyi Oh sibuk Schedulnya padat Sekarang ya Udah mau Revis album juga Soalnya Nanti Misalnya jam 5 Lebih 15 Ya Tunggu senja Tunggu senjanya muncul ya Oke Terakhir deh Untuk kalian bertiga nih Harapannya sendiri Apa tuh kira-kira ya Dari teman-teman ini Kepada Semua audiens Yang udah Menyaksikan sendiri Film rumah air Dan juga udah Mendengarkan sendiri Lagunya dari Rembulan Di antara pelangi nih Yuk Alif dulu lah Sudut kiri lah Mentang-mentang Mantan kesinyar Ya kalau saya sih Berharap Cuman Sederhana sih mas Jadi Film Dan lagu ini Akan lebih banyak Didengar Dan ditonton Oleh banyak orang Itu aja sih Gak Gak perlu Kita harus mendapatkan Feedback Atau apa Yang penting Itu ketemu penonton Dan pendengarnya Sebanyak mungkin Karena kita juga butuh Interpretasi apa yang Didapatkan oleh penonton Entah dari lagu Ataupun filmnya Oke Kalau dari Kalau dari Saya sih Harapannya Ketika Penonton Sudah melihat Dan mendengar Lagu ini Bisa Menyalurkan Energi-energi positif lah Iya Untuk Kehidupan Selanjutnya gitu Kehidupan selanjutnya Maksudnya Reinkarnasi Perjalanan hidup Perjalanan hidup Bisa menerapkan lah Gitu lah ya Seenggaknya memberikan Energi positif Energi positif juga Semangat Gitu sih dari aku Oke Dan terakhir Jember punya Sumber daya manusia Yang sangat keren-keren Udah Itu aja Harapannya Kedepan ya Semakin muncul lagi Sumber daya itu Makin banyak yang Keren-keren Makin banyak Cahyo Makin banyak Alip Makin banyak Deo Makin banyak Colis Wah Amin ya Semoga Oke deh Thank you buat kalian bertiga Udah mau main-main Kesoka Radio Udah mau sharing Segala macam Tentang Film Rumah Aya Dan juga lagu Dari Co Rembulan Di antara Pelangi ya Jangan kapok-kapok Buat main kesini ya Sama buat Co Kita tunggu loh Hadiranmu ya Main-main lagi ya Oke deh Kalau gitu Dari Jan Singonsari Nomor 51 Jember Deo pamit Bang Alif Juga pamit Bang Cahyo juga pamit Co juga pamit Dan tetaplah berpikir jernih Soga muda Lagu terakhir ya Penutup nih Dari lagu yang kita tunggu-tunggu Rembulan di antara Pelangi Colis Selamat menikmati